Pemirsa di mana rumah duka Pratu Miftahul Arifin, seorang prajurit TNI Angkatan Darat asal Pacitan, Jawa Timur, yang dilaporkan gugur setelah terjadi kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme, kelompok kriminal bersenjata atau KSTKKB di Papua, terus didatangi pelayat. Pihak keluarga masih menantikan kedatangan jenazah. Suasana rumah duka Pratu Miftahul Arifin di Dusun Kerajan, desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan, terus didatangi pelayat untuk turut berbela sungkawah. Warga turut mendoakan almarhum dan berharap jenazah agar segera dapat dievakuasi. Seperti dilaporkan sebelumnya, Pratu Miftahul Arifin telah gugur usai kontak senjata dengan kelompok separatis terorisme, kelompok kriminal bersenjata atau KSTKKB di Papua. Pratu Miftahul Arifin meninggalkan seorang istri yang berprofesi sebagai guru SD honorer dan seorang putra yang masih berusia 2 tahun. Atas kejadian tersebut, ibu kandung korban mengaku sangat terpukul. Ia mengungkapkan almarhum bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI sejak kecil. Dan saat ini korban sudah genap 8 tahun mengabdi kepada NKRI sebagai prajurit sebelum akhirnya gugur dalam melaksana ketugas di Papua. Diketahui pemirsa, nantinya almarhum rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional, Bunga Bangsa di Pacitan. Sementara itu Komandan Kodim 0801 Pacitan, Letkol Infanteri Rolianto menjelaskan hingga saat ini proses evakuasi jasad Miftahul Arifin masih terus diupayakan. Keluarga diharapkan untuk bersabar mengingat kontak senjata antara prajurit TNI dengan kelompok separatis masih terus berlangsung. Kabarnya itu dari mana, Bu? Dari anak saya yang perempuan. Menantu? Iya. Terus merasa kehilangan enggak, Bu? Dengan sosoknya Miftahul? Merasa kehilangan, merasa apa, dia udah bagaimana, udah tugas negara, udah kewajiban membela negara. Almarhum Bukarajurit 1, Miftahul Arifin, Putra Pacitan, hingga pagi hari ini, hasil kompirmasi ke komandannya langsung, ke komandannya ke patria render 13 Osrat Galurah Ayu, bahwa masih menunggu proses evakuasi dari Papua.